wuuh luar biasa ini semburannya kenceng sih saya akan coba enoksel merah, wah mantap saya puas banget ini hal tersegini ya oke nosel merah kita coba ada ini sekitar 3-4 meter semburannya ini cocok buat bersih area-area yang kecil-kecil ya tuh bisa lihat ya ini kotoran oli-oli sama kerak-kerak ikut semua teman oke sekarang kita coba mandi saljunya ya sudah saya campur, wah luar biasa teman mantap ini dan semburannya pun juga jauh ya, kita coba cek ya wah jauh banget semburan saljunya halo guys, saya ini punya sebuah alat yang sangat berguna banget ini adalah cleaning gun portable atau semprotan air portable teman ya ini sudah saya buka, sebenarnya untuk saya cek isinya nah untuk tampilannya seperti ini teman ya nah tampilan kartunya seperti ini, bisa di cek dulu teman ini tampak sebelah sininya ini harganya 200 ribuan teman ya dan ini banyak yang bilang recommended makanya saya coba beli teman ya oke biar kalian tidak penasaran saya langsung coba buka kartusnya ya nah seperti ini teman nah kelengkapan pembeliannya 200 ribuan ini dapat ini teman ini dapat tabung untuk saljunya ya kalian bisa isi sabun dan untuk menembakkan busanya teman kemudian disini dapat set nozzle nanti saya akan bahas detail dan ini kita dapat tembaknya atau gunnya teman ya oke ini mantap, tidak terlalu berat teman jadi masih enak lah untuk kita genggam ya dapat gunnya kita dapat adapter DC buat charge-nya kita dapat baterai Ili Ion ini kapasitasnya 15 ribu mAh oke teman 12 volt, 15 ribu mAh dan kita dapat selangnya selangnya kemudian kita dapat ini manual book atau the instruction-nya teman ya oke kita turunin tuh aduh, 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 sorry yuk kita bahas satu persatu ini untuk selangnya berapa meter ya untuk selangnya di buku manualnya dia tertulis 5 meter teman ya oke untuk baterainya ini spesifikasinya 12 volt dia powernya 160 watt ya maksimum pressure-nya 22 bar nah disini ada keterangan kalau kita pakai yang baterai 12 volt ini ini powernya 160 watt dan maksimum pressure-nya eh, sorry dan maksimum pressure-nya 22 bar teman ya saya baca sesuai di speknya aja teman ya untuk cara masukinnya juga gampang teman ya tinggal gini doang ya nah oke nah untuk nge-charge-nya kalian lewat sini teman ya disini ada lubang port buat DC DC jack ya tinggal kalian colokin nah disini untuk berapa lama nge-charge-nya saya kurang paham tapi sepertinya ini lama banget sih nge-charge-nya sih karena ini outputnya 12 volt 1 ampere atau 1000 mili ampere kurang lebih ya sekitar 3 jaman kurang lebih teman ya bisa-bisa lebih kemungkinan makanya ini enaknya sih kalau kita punya battery spare tambahan ya teman ya oke cara pasangnya pun gampang tinggal kita masukkan aja kesini teman nah oke sudah mantap ini beratnya gak terlalu berat enteng banget cuy coba saya hidupin ya tinggal tekan tombol ini aja wow nah ini nyembur sih teman ini buat nyedotnya ini buat nyemburnya nah sekarang saya coba memperlihatkan beberapa nozzle yang didapat oke teman ini saringan filternya untuk kita masukin ke dalam ember ya ember atau sumber air teman ya caranya gampang tinggal kita masukin aja begini sip masih keset banget teman dan disini kita ada beberapa jenis nozzle teman ya ini saya coba perlihatkan ya ini sesuaiin aja dengan fungsi sepertinya saya akan pakai yang ini teman ya dan disini sudah ada sudah ada deratnya ya sudah ada deratnya tinggal kita puter aja oke sip nah seperti ini ini ujungnya kita pasang pakai nozzle yang seperti apa ya mungkin nozzle yang kecil ini kita tinggal masukin aja begini teman ya tarik begini ya tarik nah saya perlihatkan lebih dekat tarik begini kita masukin nah udah nah nanti saya akan bahas coba satu persatu fungsi semburan seperti apa tentunya harus saya coba di lapangan teman ya dan ini ada 4 nozzle yang merah juga seperti apa apakah ini tipe menyebar atau tipe satu titik tapi kenceng kita akan coba satu persatu teman ya nah untuk nozzle ini ini sebenarnya untuk selang teman ya untuk selang ini agar bisa mudah dengan agar kita mudah bongkar pasangnya teman ya caranya dibuka aja ininya kita masukkan ini teman ya selang wah wala-wala masih keset banget nih nih tadi saya salah masukin saya masukin selangnya duluan ini agak masuk teman pengujinya teman nah jadi caranya gini kita masukin dulu yang ini ya teman cover tutupnya kemudian kita masukin selangnya ini karena masih baru masih effort banget cuy aman anda udah masuk ya kalau udah masuk kita tinggal putar begini teman nah sampai dia kenceng banget ya tidak ada ruang bocor maka langsung kita masukin sini nah oke oke daripada pertama-lama langsung aja kita coba cek semburannya di luar teman ya karena gak mungkin saya nyembur disini oke guys ini sudah saya siapkan galon lemin rale no endorse ini galon minum teman ya dan sudah saya pasang pompanya kemudian saya coba pertama yang putih ini dulu teman ya saya coba pertama yang putih ini nozzle yang putih kita pasang aja oke kita masukkan nah ini cukup teman ya ini langsung masuk ini cukup sini kita tenggelamkan kita coba semprot dulu biarin penyedot ya luar nih mantap ini yang tipe menyebar teman wah luar biasa ini ini yang tipe menyebar ya wah kenceng teman ini buat membasuk ya wah ini kenceng untuk harga sini bisa dilihat ya wah luar biasa ini semburannya kenceng oke sekarang saya coba yang nozzle merah ya saya akan coba nozzle merah wah mantap saya puas banget ini harga segini ya oke nozzle merah kita coba ada ini sekitar 3 sampai 4 meter semburannya ini cocok buat bersih area-area yang ikut kecil-kecil ya wah tuh bisa dilihat ya ini kotoran oli-oli sama kerak-kerak ikut semua teman wah muncrat semua nih wah masak ini 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 lumayan sakit juga ya wah sakit cuy lumayan sakit ya ini kalau ke daun ini bisa bonong wah mana bisa patah nih ya ke daun ya oke sekarang kita coba manti saljunya ya sudah saya campur wah luar biasa teman mantap ini dan semburannya pun juga jauh ya kita coba cek ya wah jauh banget semburan saljunya bono ini irit juga ya jadi kita masih bisa simpen buat besok-besok menyuci jadi gak harus dihabiskan sekarang juga ini wah mantap luar biasa sampai rantai-rantai bisa disemprot ini oke saatnya kita membilas oke sekarang saatnya kita ganti ke pembilas ya yuk langsung kita bilas wah ini buat nyemprot suari keliru ini buat bilas nih yang warna putih nih oke mantap cuy kita bilas-bilas wah menyenangkan mici motor jadi menyenangkan ya oh man pati oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton